Orang suka menyontek dan sering dicontek Pasti kita semua pernah nyontek, ya kan? Apalagi ya abang ini Muka-muka kayak abang ini nih Mafia kuji jawaban ini Niatnya sih pengen benar-benar membimbing dia gitu Membimbing dia? Tapi itu niat membimbing itu udah sekalian mau menikahi juga? Mau menikahi dia Karena kan kalau kita membimbing cuma kenal-kenalan doang kan sama aja ikhtilat namanya Tapi Allah memilih dia untuk saya membimbing dia gitu Oh gitu? Jadi khusus eksklusif satu aja nih? Wallahualam Iya benar-benar Pemirsa hari ini saya punya tamu-tamu yang istimewa dan satu tamu super istimewa Itu yang suaranya dinginan sekali Hari ini saya dikelilingi oleh tiga orang asalnya semua dari Medan Medan Ada Ariska Ariska Putri ini juga dari Medan Medan Miss Grand International 2016 Iya benar Dan disebelah kalian ini juga Mister Mister yang wow sekarang ini ya Ada Bang Ratzman bersama Kambingnya Dan ada Karin Putri Lestari Ini adalah juara dua set up comedy yang masih berusia 10 tahun Seperti apa kisahnya? Inilah Rupi 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 Kan kan lagi ribut-ribut kan kemarin ya kan? Iya Tapi Jumat malam tiba-tiba muncul rekaman Salma itu memberikan pengakuan bahwa dia ternyata sudah dicerai oleh Taki Tapi itu kata Salma Iya kan kata Salma ya Coba kita dengarkan apa kata Salma sih waktu direkaman tapi rekamannya masalahnya sekarang udah dihapus Tapi udah akan dulu kesebar jadi kita denger aja yang berikutnya coba kita dengarkan apa sih pengakuannya Salma Lalu di video ini Alma ingin mengklarifikasi bahwa Alma sudah diceraikan oleh Taki Malik Dan Alma ingin mengklarifikasi bahwa dugaan kalian selama ini salah Alma tidak pernah ingin menyedahi semuanya Dan insyaallah Alma sudah melakukan banyak ikhtiar untuk terus pertahankan rumah tangga saya dan Taki Namun dari pihak Taki tetap ada keputusan untuk mencerahkan saya Dan Alma harap kalian semua bisa menerima keputusan dari Taki yang saya sudah terima insyaallah dengan lapang dada dan video ini tidak ada maksud apa-apa Mainkan klarifikasi Karena menurut aku udah banyak banget Berita sintang siur di luar sana Dan lebih kurangnya Maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Marah gitu ya di Instagram Kalau kalian sudah tidak mau berkomunikasi dengan aku Anaknya di Bandung ternyata sakit lagi sakit Coba sekarang kita lihat ini ada postingannya Kan kita denger Salma bilang udah dicerai sama Taki Kita gak percaya begitu saja dong Kita menuju ke Instagramnya Taki Ternyata di Instagramnya Taki tulisannya masih begini bunyinya Tuh Ada cincin berlian Alma Aku gak tau itu artinya menikah dengan Alma Atau cincin berlian nanti aku belikan untuk Alma Atau cincin berlian Gak tau soalnya cuman gambar tulisannya Alma Tapi orang menduga bahwa ini Dia masih menulis statusnya masih menikah dengan Alma Salma gitu Lalu kemudian lanjut Sunan Kalijaga kemarin itu langsung ke Bandung menjemput anaknya Aku liat tuh instastory nya ya Itulah ketemu apa segala macem Tiba-tiba pulang lagi postingan Instagramnya Uruf besar semua Uruf besar salah satunya adalah yang seperti ini Coba kita lihat postingannya Bapaknya Salma yaitu Sunan Kalijaga Bunyinya adalah seperti apa Oh ini Salma Oh ini Salma Salma bilang Ceritanya kenapa sih kok bisa berantem-berantemnya apa sih Kan negosinya di luar sana macam-macam tuh Katanya ada yang ngegodain Jahil sama mereka seolah-olah Taki itu mau nikah lagi lah Sehingga itu membuat jadi berantem Ada yang bilang katanya itu mungkin Taki marah Gara-gara Salma ketahuan Gitu ya kan Apa tunjuknya aku gak tau ya Itu aku cuman baca di komen netizen Aku gak tau benernya gimana Tapi ini Salma menuliskannya untuk kita semua Jadi gini hmm gini ya Jadi awal saya bertengkar dengan Taki itu Karena saya di Swiss di Gunung Es Yang saya tidak tau medannya seperti apa Yang pasti dingin dan namanya gunung pasti terjal Saya memakai celana Lalu Taki tegur saya Dia bilang tidak sesuai prinsip dia Lalu saya bilang dengan pengetahuan sederhana saya Mengenai Islam yang mungkin saja masih salah Saya bilang Taki setau aku Islam itu fleksibel loh Ketika tidak ada makanan lagi di hutan Selain itu yang diharamkan daripada mati gak apa-apa Makan itu Lalu dengan lantangnya dia bilang Kamu gak usah ngajarin saya Saya itu habis Quran Saya itu lebih paham dari kamu Kagetlah saya digituin suami sendiri Oh ya sombong banget sama istri Saya kan baru hijrah Justru dengan menikah dengan dia Saya harap bisa menyampaikan menyempurnakan hijrah saya Itu postingan Salma Fisunan yang disampaikan jawabannya di akunnya Oh di tempatnya Sunan Kalijaga Begitu ya Itu dari Salma Tapi kan kita belum mendengar dari Taki Taki kan belum ngomong apa-apa ya kan Aku cuman bacain doang loh ya Oke lanjut Nah ini dari Sunan Kalijaga Dengan huruf besarnya Capsule Wah Kan gini Dia bilang gini Taki Kamu tahu Salma masuk rumah sakit Apa kamu sudah tidak mau bersilaturahmi dengan kami Kenapa kamu diamkan istri kamu Salma masuk rumah sakit Dimana minimal perhatian kamu sebagai seorang suaminya Begitu katanya Ya kan Ada banyak lagi Uh banyak nih pokoknya huruf besar semua Aku udah capture sih Soalnya udah dihapus fotonya yang ada Jadi kemarin itu aku gini Ssssss Ssss Pake antong jatuh Hahaha Ya gitu Karena gitu Banyak sekali posingan-posingan Abis itu dihapus Posingan-posingan Lalu dihapus Nah ini Kemudian beberapa posingan itu mendapat respon sepertinya Dari ayahnya Taki Namanya Abi Taki ya Abi Taki Ini posingan Posingan di instastory bunyanya Hidup itu kalau apa adanya akan indah Tapi kalau sudah dihiasi dengan dusta dan kepasuan Bahkan jiwa akan sengsara Karena kebenaran itu mutlak dari yang maha mutlak Ada lagi Ada lagi Ada lagi Kan dibilang katanya Katanya Apa Katanya Sunan Kalijaga ya di postingannya Dibilang gini Tau gak pada saat saya mau menjenguk Alma di Bandung Orang tua Taki itu datang meminta surat nikah katanya Karena mau menceraikan Taki dan Salma Padahal ibunya sedang nangis-nangis Gitu ya Dijawab sama Abi Taki Jawabannya adalah gini Saya klarifikasi ya Kemarin saya diundang ke rumah Bapak Sunan jam 9 pagi untuk pertemuan Setelah kami sampai depan rumah Bapak Malah nunggu di mobil kurang lebih satu jam Habis itu saya telepon Bapak gak diangkat Saya WA juga gak dibuka Habis itu ada keluarga Bapak yang bukain pintu Dan suruh masuk di ruang tubuh Masih nunggu 30 menit Setelah ketemu Bapak Ibu Kami tidak sempat bicara Karena pada saat itu Bapak dan Ibu buru-buru mau ke Bandung Karena Alma masuk rumah sakit Jadi sebetulnya kalau menurut Abi Taki Datang itu untuk berbicara Bukan minta surat nikah Lihat gitu Katanya tapi kan aku gak tau ya Nah terus gini Jam pada saat itu menunjukkan pukul 10 Artinya kami tidak sempat bicara apapun Apalagi menyinggung buku nikah Karena tema pertemuan ini Bukan untuk buku nikah Bukan untuk mencari jalan keluar permasalahan anak-anak Saya mau ikut ke Bandung Sesampai kami di res area Kami iseng coba telepon rumah sakit Ternyata Salma udah keluar dari rumah sakit Dari jam 6 pagi tadi gitu Itu klarifikasi dari Sampai juga ya ceritanya ya Ya ampun Jadi begitulah ceritanya Jadi kan emang pernah nung pasangan itu Waktu baru nikah datang kesini Waktu itu kan kita tanya Kamu tuh kenapa mau menikah Dan lain sebagainya Waktu itu Taki tuh menyampaikan sebuah Sebuah keinginan mulia Jadi dia ingin membimbing Membimbing Salma Seperti apa komentarnya Ada ada komentarnya Coba kita lihat Oh postingan ini Postingan Salma Wah Ini instasori lagi ya Instasori lagi ya Instasori yang sudah dihapus Gini ya Hahaha sudah lah All those baths and body itu Merk ya Lotion so Baju tidur gemes Bobo bar Itulah itulah Those staff yang bikin suami happy Harus dibungkus lagi Mudah-mudahan bisa berguna Untuk suami selanjutnya Jadi dia tetep optimis ya Mudah-mudahan Kalaupun ini yang gak ini berhasil Dia ya mudah-mudahan Jadi tetep optimis Bisa membimbing rumah tangga lagi Gitu loh Iya 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 Tapi coba kita lihat ini Taki Waktu datang kesini tuh punya Sebuah niatan mulia Apa sih niatannya Coba kita lihat yang berikut ini Jadi rencananya kalau misalnya Apa? Hamilnya langsung Abis kita selesai kuliah dulu Oh kamu selesai kuliah dulu? Aku sama Taki selesai kuliah Oh Taki juga Jadi kalian ada planningnya begitu Ada rencananya Ya kita kuliahnya pisah juga jauh Kenapa? Pisah juga kuliahnya jauh Saya di Mesir Dia di Jakarta Jadi LDR Iya Dan besok dia berangkat Besok berangkat lagi Besok berangkat lagi Berapa lama nih LDRnya? Ya kalau libur semester sih pulang Kalau libur semester Jadi 6 bulan pulang 6 bulan Gantian atas Alma yang main kesana Ya ampun Sedih banget gak sih pengantian baru Baru 4 hari Besok udah ditinggal pergi Gimana rasanya Alma? Sedih Abi Abi Tapi ya Kan untuk belajar Gak apa-apa lah Insyaallah Ya kalau kangen gimana? Yaudah waktin aja ya Kan ada video call Beda lagi video call Tegang kaya LDR LDR Saya ingin menyampaikan Kemarin saya wawancara Hotman Paris Serjana Hukum ya Itu ada pesan tentang orang yang LDR Pesannya gini Nonton aja rumpi nanti wawancara Semua teman Paris Sekarang kita ke tamu saya aja langsung Inilah Oh bukan bukan Ada satu lagi hosthip dari Nadia Almira Tau gak Nadia Almira Bukan Bukan pacarnya Dwi Andika Bukan Ini Nadia Almira yang lain ya Nadia Almira Sagita ini juga pemain sinetron yang sekarang sudah berhijab ya Itu postingannya di Instagram tiba-tiba nikah bulan Oktober Ya kan? Tapi bulan ini Desember tiba-tiba dia marah Marah menuduh seorang perempuan lain telah menikahi suaminya juga Tidak jadi istri ketiga suaminya Mukanya bengong Pasti belum lihat kan? Belum lihat kan? Coba tolong ya Ditek nih anak-anaknya Ibunya tuh sih kasih tau tadi pagi ijab kobul sama suami saya tanda serunya Banyak ya Seperti apa kelanjutan kisahnya nanti coba kita undang ya kita tanya ya Tunggu tuh kawinnya Oktober hari Desember Ah Banyak pelaku Ah pendek banget gitu ya Oke Ya udah ya udah Sekarang langsung ke bidang tamu kita Karena bidang tamu kita dari tadi tuh ngeliatin aku bingung ya Mbak ya Ya kan? Baik sekali beritanya Dan dia orang nafasnya panjang amat nanya-nanya melulu Oke sekarang kita lihat profilnya berikut ini Karin ini kalo dapet 100 juta Karin mau beramal Karin mau beliin Om Radit peninggi badan Karin Putri Restari gadis berusia 10 tahun asal medan ini mulai menyita perhatian Kala dirinya mengikuti ajang stand up komedi di televisi dan menjadi juara 2 Dan dikenal sebagai kecil-kecil cabai rawit Karin kini memiliki 140 ribu follower di instagramnya Padahal sebelumnya ibunya Nuka Purnamawati Melarang Karin untuk mengikuti ajang tersebut karena takut sekolahnya terganggu Akibatnya Karin mengaku jika ia mendaftar diam-diam tanpa sepengetahuan ibunya Karin yang mengidolakan Young Lex ini mengaku jika ia sering mendapatkan beat komedi langsung dari ibunya Seperti apa kisah Karin si kecil-kecil cabai rawit ini? Benarkah hadiah 50 juta yang ia terima akan ia belikan squishy, drone dan meneraktir teman sekelasnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Ini namanya adalah Karin ya Karin ini umur kamu 10 tahun ya? Iya 10 tahun dan dia ini adalah juara 2 kompetisi stand up comedy ya Mengalahkan yang udah lebih tua dari kamu ya Karin ya Berarti kamu stand up comedy, berarti kamu orangnya lucu dong Karin? Iya sih Iya sih ya Iya sih jadi ini ada dua-dua pemenang nih Satu adalah Miss Grand International 2016 Tapi kita bahas dulu Karin, Karin si anak Medan katanya Juara 2 Suca katanya hadiah 50 juta mau dibelikan ini ya itu mau dibelikan squishy Oh my god 50 juta mau dibelikan squishy Squishy seberapa banyak segentong ya? Banyak banget dong Udah dibeliin belum? Balem Oh belum, hadiahnya udah diterima belum? Balem Jujur sekali Sabar ya mau beli Emang kamu beli squishy berapa banyak sih kalau misalnya duitnya diterima? Sebanyak-banyaknya Sebanyak-banyaknya Nah oke sekarang punyanya udah seberapa? Punyanya udah seberapa? Masih dikit Oh masih dikit punyanya oke Terus abis itu mau dibeliin apa? Kamu mau beli drone katanya ya? Emang iya sih Drone buat apa? Buat main aja Oh drone buat main aja katanya Oh bisa ya Terus apa? Katanya kamu mau beli kamera buat bikin vlog betul? Bener Buat apa sih kamu beli kamera buat bikin vlog? Emang mau vlog sama temen-temen Oh ngevlog sama temen-temen gitu Tuh biar apa biar dapet duit ya? Iya Kamu abis ini mau gak? Kamu misalnya pengen gak sih show-show kemana-mana stand up comedy show dimana-mana gitu pengen gak sih? Saya gak Kalo disuruh milih kamu mau show-show stand up comedy atau mau ngevlog aja supaya dapet duit yang mana? Dua-dua Oh dua-duanya Dua-duanya kira-kira kamu kalo punya vlog subscribernya bakalan bisa ngalahin subscribernya Raditya Dika gak sih? Bisa Oh bisa Kenapa? 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 Kamu lebih apa dibandingin dia? Karena Karin lebih pendek daripada Raditya Dika Ya 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 Coba kita lihat seperti apa sih Karin ini kalo lagi tampil di stand up comedy kita lihat berikutnya Bintol dan nyontek itu bermacam-macam Yang pertama itu dengan cara ditulis Ini orang amatern yang pake Ditulis kecil-kecil Di kertas kecil Yang nulis juga kecil Om Raditya pula itu Walaupun Karin suka bermain Tapi permainannya selalu berhubungan dengan pendidikan gitu Misalnya main peta umpet Tapi ngitungnya pake bilangan perimal Satu Dua Akar tiga pangka dua Akar tunggang akar serabut Temen-temen Karin ke sekolah bawa HP yang ada gamenya Di HP Karin gamenya apaan? Palingnya cuma cek bulsa Sama senter-senteran Di HP temen-temen Karin bisa pumerang-pumerangan Di HP Karin juga ada Tapi manual HPnya ditaruh kita sendiri nggoyang Karin Karin Kamu Kamu ini katanya ya Karin itu ikut Ikut kompetisi itu Gak bilang-bilang sama mamanya Karena kalo bilang-bilang sama mamanya gak boleh ya Dibilang sih cuma mamanya gak ngijinin Oh gak ngijinin Jadi kamu daftar diam-diam aja Terus yang bikin materi itu tadi Yang lucu-lucu itu yang bikin siapa? Yang bikin Rame-rame Rame-rame Gimana tuh cara bikinnya kalo rame-rame itu gimana tuh? Siapa aja siapa aja? Karin Karin Abang Karin Gestar Mentor Dan lain-lain Dan lain-lain Kamu kan mau ikutan itu berarti kamu sering nonton emang stand-up komedi? Emang karena walaunya dari situ Dari situ kamu pengen ikut Emang kamu pernah nyobain itu sebelum ikut lomba pernah nyobain stand-up komedi? Pernah coba sih tapi cuma di acara keluarga gak ikut komedi Oh di acara keluarga? Waktu kamu tampil di acara keluarga itu bikin materinya siapa? Kamu sendiri atau dibikinin? Itu masih Masih apa ya? Masih Niru-niru orang gaya stand-upnya Oh niru-niru orang gaya stand-upnya gitu Coba sekarang Kamu katanya ngefans sama Young Lex? Iya Kenapa sih kamu ngefans sama Young Lex? Keren dia Oh dia keren Oke Gak boleh protes oke Coba-coba kamu bisa niruin gaya Young Lex gak? Young Lex bisa gaya gak? Gaya ngerapnya gitu Dia gini kalo misalnya foto Oke Kamu pernah bikin beat soal Young Lex gak? Hmm Apa ya? Gak pernah Oh gak pernah Oke sekarang kita akan tunjukin foto ya Kamu ceritain tentang sosok yang ada di foto ini ya Coba ini describe foto untuk Karin Yang pertama fotonya adalah Oh ini Mama sama Papa Iya Kalo Mama sama Papa pernah bantuin kamu bikin-bikin materi gak? Pernah Pernah Siapa yang paling sering Mama atau Papa? Mama Yang paling lucu? Gak ada Yang paling lucu gak ada? Jadi Mama yang paling sering bikin-bikin itu? Tapi gak lucu Tapi gak lucu Jadi supaya lucu siapa yang bikin? Ya mentor sama yang lain Oh mentor sama yang lain Terus kamu gimana caranya Caranya Kan kamu dibikin materi nih Terus kamu caranya hafal Pas ngomong tuh gimana caranya? Atau supaya kamu bisa Bacainnya lucu gitu? Kan Kita tuh bikinnya rame-rame Gak mungkin lupa Kan kita yang bikin Oh kamu juga ikutan Iya Jadi kamu inget gitu ya Pernah gak sih kamu ngerasa aduh gak lucu nih Tapi harus bawain itu? Iya Pernah Sampai nangis kemarin Oh kamu sampai nangis Pas apa tuh? Pas apa? Pas final? Pas belum Sebelum-sebelumnya dekat-dekat final Kamu nangis Terus nangis Bilang apa kamu waktu nangis? Kamu pengennya apa? Jangan yang itu Tapi gak ada materi yang lain Terus? Eh rupanya lucu Oh rupanya lucu Jadi setelah ternyata lucu Lega udah Iya Jadi kadang warin kalau misalnya stand up itu Orang itu ketawa Gitu-gitu warin Kamu pernah gak kamu lagi stand up tuh? Tiba-tiba penontonnya gak ketawa? Pernah Pernah Terus gimana? Karin pancing-pancing gitu Oh kamu pancing-pancing Gimana pancing-pancing gitu Gimana gimana? Ini nih Krik-krik Ya kan bang Itu orang ketawa Oh gitu Kamu belajar Belajar misalnya Kan gitu Kalau lagi cerita kan ini abangnya disitu Terus kamu disini Ntar kalau kamu jadi abangnya disitu gitu Iya Itu yang ngajarin siapa? Video Oh video? Kamu belajarin lewat video? Video dari mana? Dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri Siapa yang ngajarin? Awalnya Karin tau itu darinya Dari abang Karin Dia cerita setelah komedi itu lucu Awalnya Karin pikir kalau lucu Ternyata Karin dengar lama-lama lucu Jadi kamu belajar teori-teorinya Kalau ngomong misalnya abang terus disitu disitu terus Itu dari video? Iya Video nya siapa? Video nya pertama kali ini Kak Arafah Itulah di TV Terus Karin suka liatnya Karin cari di Youtube Kak Arafah Terus namu Bang Indra Jegel Dia juga dari Medan Jadi kamu belajar cara-cara mereka stand up gitu Oh oke Coba gitu Kak Ini nih yang berikutnya Ini ada lagi nih postingan Postingan salah satu juri ya Iya Yang kamu lebih pendek dari dia ya Padahal dia Pendek Padahal Ada Raditya di Kak Ini postingan Kamu udah menggil Raditya Apa manggilnya apa? Om? Om Raditya ya Om Raditya kan kemarin lamaran ya Iya Terus kamu posting katanya Di Instagram kamu bunyi gini Akhirnya Om Raditya udah lamaran sama Kak Anissa Bahar eh Maksudnya Kak Anissa Aziza Moga lancar sampai hari ya Amin Ingat Om Raditya jika ada yang menyebutmu pendek Maka jangan putus asa Karena belum tentu Itu yang bilang itu bohong Kalau nikah nih Eh kamu nulis ini Ada yang ngajarin gak sih kamu nulis kayak gini nih? Itu Karin Waktu mau ke Jakarta Karin tuh mikir Is ini apa captionnya Gitu Karin mikir gitu Jadi kamu sendiri yang nulis itu? Iya Terus Kakak Raditya baca gak? Baca Terus di komentar itu Oh di komentar Makasih Karin apa kabar Squeezy dari aku gak dikiloin Kamu dikasih Squeezy sama Kakak Raditya? Iya Squeezynya mahal gak yang dikasih Kakak Raditya? Mahal Oh mahal Kayak apa sih squeezynya gede emang? Iya Oh gede, berapa biji? Tiga Tiga biji? Berniat kamu jual gak? Enggak Sayang Sayang Terus siapa lagi yang pernah ngasih kado kamu selain Kakak Raditya? Siapa lagi yang pernah ngasih kado ke kamu? Siapa ya? Iya Banyak sih soalnya dari semua squeezy Karin Karin tuh cuma beli satu squeezy yang lain semua dikasih Punyanya total berapa? 20 ada? Total ada gak sampe 10 10, 9 dikasih satu punya sendiri? Iya Jadi kamu mau beli berapa puluh? Lebih banyak dari itu lah pokoknya banyak Pokoknya banyak gitu ya itu juga ada squeezy-squeezy bisa dipilih ya di video ini Oke sekarang kita mau challenge Karin untuk stand up disini ya Berani gak? Berani gak? Ada mama? Kalau misalnya mama aku suruh keluar kamu berani gak? Enggak Harus ada mama? Iya Oh harus ada mama? Oke coba kasih tepuk tangan dulu buat Karin Karin kamu materinya? Ya udah aku dengerin ya Kalian ketawa ya Karin kalau itu harus dibayar supaya ketawa Oke silahkan Karin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hores Medan Hores Perahu papan di atas awan Di atas awan melompati parit Hadirin yang tampan dan rupawan Tebut tangan untuk rumpi no secret Karin Jumpa jumpa dan jumpa lagi dengan Karin Eh lagunya kanan lagunya yang seram Eh lagunya yang seram Lagunya yang seram ya seram ya seram Dari hidung ekonomis Alhamdulillah Karin udah menang lomba stand up Dan mengalahkan abang-abang yang gak lucu lainnya Abis Karin barusan menang tuh Mama Karin Banyak lagi maunya Minta beli baju Beli coklat Beli baju rasa coklat Semua dimintainya Terus diumuminya lagi Di koran Toak masjid Sampai-sampai broadcast WhatsApp Isinya kan Selamat Selamat Kepada anak saya Karin Putri Lestari Yang telah menang lomba stand up Di tipi sebelah Kirimkan pesan ini ke seluruh kontak anda Jika tidak maka anda akan sial Sepanjang jalan kenal Gara-gara Facebook sekarang mama udah berubah Berapa aja itu? Lupain Itu bayarannya mahal Bukannya gitu Mama yang dulunya ibu rumah tangga Sekarang jadi mother-mother jaman now Mama dulu itu suka menggosip di rumahnya ibu RT Sekarang? 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 Sekarang Mama menggosipnya itu di Facebook Facebooknya ibu RT Pengen tuh karim gilangin mama Mama kalau mau ngerumpi bagusan Jangan labisin kuota Jangan dari Facebook Bagusan nonton aja di Rumpi nauti krim . urang Kalian Terima kasih telah menonton!